untuk karakternya benar-benar luar biasa untuk posisnya juga dapat ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lalu saya salam suatu hobi Oke saya untuk bolang kali ini ya kita mau coba berburu paham posisi perkebunan tebu seperti ini jadi disini ada bersebaran dengan perumahan ya perumahan yang barusan dibangun jadi lokasinya agak bising ya mungkin terganggu dengan suara orang bekerja kerja bangunan jadi ada yang mengerindah ada yang ngotok-ngotok Oke kita mau coba bamboran disini mudah-mudahan untuk pemburuan bahan bonsai kali ini kita bisa dapat jenis bahan bonsai yang bagus ya dan juga dengan karakter yang istimewa Oke seperti apa untuk pemburuan langkah ini tonton terus saya bonsai Oke saya ya jadi mohon maaf mungkin kalau suaranya terganggu dengan suara bising atau apa ya jadi ini berdekatan dengan perumahan yang barusan dibangun ya yang baru dibangun jadi kita mau bola disini Oke kita coba cek disini kira-kira ada jenis bahan bonsai apa saja Oke saya ini tadi disini barusan kita cek ya ternyata masih belum menemukan jenis bahan bonsai yang katanya bagus di tempat ini banyak sekali ya jenis bahan bonsai serut atau disana serut Nah itu juga serut ya nanti serut Hai loh cuman karakternya kurang begitu bagus cuman lurus gitu aja nah selain serut disini juga ada sisir ya kecil-kecil terlalu kecil tapi ini makanya enggak kita ambil ya nah ini sisir terus ini juga sisir ada beberapa mungkin mungkin ini bekas akar bekas akar hari pemburu nah ini juga serut ya seperti ini untuk jenis daun daripada jenis bahan bonsai serut ya nah kalau serut disempat saya tergolong masih sangat banyak ya cuman kita cari yang karakternya bagus sekarang sudah sulit ya jadi kita cari dengan karakter yang menurut kita bagus ya nggak ekstrim banget ya kita yang menurut kita bagus kita ambil Oke kita coba cek lagi yang lain Oke soalnya ya disini kita coba cek wah ini apa tunis tanaman serut yang habis dibakar ya ini serut ini saja ya habis dibakar dia sudah mulai lebih tumbuh ya kecil-kecil-kecil tapi kalau karakternya bagus kita ambil ya selain cerut lantana juga ada ya kita sambil tengok-tengok kita coba cek ini lantana nah masih belum menemukan pemburu yang bagus kita mau coba cek lagi ya mungkin ke arah sana lah ya oke selesai kita coba muter-muter keliling-keliling masih belum menemukan yang bagus ya tapi nggak masalah di sini kita masih tetap semangat kita dalam pencarian bahan bonsai Oke cuacanya agak mendung jadi nggak terlalu diambil pada biasanya bagian dalam itu yang bagus ya karena apa di sini eh kebanyakan dipanggupi panas cukup panas cukup sejuk ya oke nah kita coba cek lagi sebelah sini nah ini sama saya ini ada selesai ya begasi korek-korek tapi koreknya rata-rata disini ceknya seperti ini aja ya nggak terlalu dalam cuman dikorek-korek nggak tahu ya kenapa ganti ambil pada biasanya bagian dalam itu yang bagus ya karena apa di sini kebanyakan dipangkas sama petani dibakar biasanya dia bonggol bagian yang dalam itu yang bagus ya besar bagus biasanya ya tapi meskipun ukurannya nggak terlalu besar kalau memang kartunya bagus kita ambil saja oke satu-satu ya cukup lumayan besar cuman di sini karakternya yang kurang begitu bagus ya jadi enggak kita ambil Oke kita coba cek lagi ke tempat yang lainnya oke selesai seperti ini nah ini adalah seru kita dipangkas sama Pak petani ya tujuannya jimpial tidak mengganggu tanaman utama ya seperti ini ini juga seru ini kering ini seru sudah mulai lebih kering sangat disayangkan sekali ya mungkin kalau masih baru bisa kita setek batangnya untuk berikutnya nah ini nah seperti ini saya kering-kering ya jadi dia karena apa terlalu sering ditangkap sama dibakar sangat petani cuma disini karakter tuanya dia dapet ini fosil ya istilahnya Oke loh seperti ini kita mau coba cek seperti apa kira-kira bagian dalamnya loh seperti ini sama saya tuh karakternya benar-benar luar biasa untuk posinya juga dapat ya ini pegasi potong mungkin nanti kita bisa rapikan kira-kira hasilnya seperti apa ya nih kalau yang bagus kalau yang bagus ya kita mau coba cek dulu ini oke istimewa ini tuh kelihatannya oke saat masih ya setelah kita cek ya ternyata kelihatan bagus saya tertarik sama yang ini lihatannya jadi kita mau coba ambil yang ini ya soalnya kita cari bahan-bahan serut yang bagus itu sangat sulit kita dapat kalau menurut kita bagus kita ambil aja ya nanti kita coba untuk rapikan kira-kira hasilnya seperti apanya oke soalnya ya karena ini batang pendeknya jadi disini kita mau coba ambil dulu kalau seperti ini masih belum terlihat jelas dari video ya dari kamera kira-kira cuman nanti kalau memang sudah angkat pasti bagus jadi nih karena ini bagian atasnya besar bonggol besar kita tangkas segini saja nanti kita usahakan gimana caranya ya terlihat-lihat lebih menarik lagi ya sekarang kita potong disini selamat menikmati oke soalnya saya dapat ini aja sudah Alhamdulillah ini ya kita mencari bahan pose tempat saya memang sekarang agak sulit ya jadi kita dapat eh seperti ini aja kalau memang dirasa bagus kita ambilnya Oke ini bagus dibakar ini bisa dibakar ini sebagai sama petani ya makanya banyak sekali yang kering saya coba untuk merapikan eh mungkin capang-capangnya enggak pakai ya yang jelas nah supaya alur atau gerak dasar daripada jadi bahkan batangевидise ini bisa terlihat lebih bagus lagi ya Terima kasih telah menonton 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 Kita buang semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton